Chang Kunwei, seorang pria 28 tahun, lulusan dari universitas bergensi di China, Xinhua University, dipermalukan secara online setelah ia mengunggah iklan dirinya di aplikasi Quban. Setelah mengalami pengalaman yang menyakitkan, Chang menulis sebuah artikel yang dipublikasikan pada 2 April lalu, mengklaim pria China biasa tidak dapat memenuhi ekspektasi sosial untuk mendapatkan cinta, seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post. Sebelumnya, pada akhir Maret lalu, Chang mengunggah data diri beserta fotonya yang berada di tengah gurun sebagai iklan kencan. Chang menyertakan pengalaman kerjanya yang pernah bekerja di perusahaan bergensi seperti JP Morgan dan Google. Namun kini Chang mengajar di sebuah sekolah di Shangci karena ingin menerapkan kehidupan work-life balance. Chang juga mengklaim memiliki penghasilan sebesar 50 ribu yuan per bulan. Tapi bukannya mendapat respon baik, Chang justru menerima banyak komentar negatif, terutama komentar yang bernada body shaming. Oh my god, dia sangat jelek. Lebihnya lagi, ia sangat berminyak, tulis salah satu pengguna duben, mengutip dari South China Morning Post. Kata berminyak sendiri adalah sebuah ejekan, yaitu bahasa gaul di China yang merujuk pada pria paruh baya dengan rambut botak dan perut buncit. Ada juga yang mengatakan bahwa Chang tampak biasa-biasa saja, tapi masih percaya diri. Sementara beberapa orang menganggap penghasilan yang ia cantumkan tidak mungkin, mengingat pekerjaannya menjadi seorang pengajar di sebuah sekolah di Shangci. Padahal, menurut klaim Chang, ia mendapatkan uang sampingan dari pekerjaan programming dan melatih para gamer. Topik penghasilan ternyata pernah menjadi persoalan yang dialami Chang. Diketahui, ia pernah mengunggah iklan kencan pertamanya di tahun lalu dengan menuliskan gaji 3.000 yuan per bulan. Namun, pengguna aplikasi mengatakan, dengan penghasilan seperti itu, ia tidak pantas mendapatkan seorang kekasih. Chang mengatakan, ia memberitahu gajinya untuk membuktikan bahwa dia punya waktu untuk dihabiskan dengan calon pacarnya kelak. Kini, ia mengklaim telah mendapatkan 50.000 yuan sebulan, tapi ia tidak lagi memiliki waktu luang. Namun, orang-orang kini memintanya agar ia lebih memperhatikan penampilannya. Saya sangat penasaran apa yang akan orang katakan pada iklan ketiga saya di masa depan. Kini, saya rasa tidak akan ada yang ketiga, ujar Chang. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.